Shanghai, salah satu kota canggih dan indah di China. Setiap tahun ratusan ribu orang datang ke sana. Membuat atusir kesibukan selalu menemani dengan mereka. Dan pada akhirnya menimbulkan tanda tanya. Emang enak ya kerja, kuliah, sampai hidup di sana? Oke, selamat pagi guys. Baju putih belum mandi. Kita ngopi dulu ya. Ya kenalin nama gue Kem. Nah ini gue mau nunjukin gimana sih kuliah di Shanghai. Hari ini kita jadwalnya kelas. Terus kelas lagi. Terus makan siang. Terus potong rambut. Karena udah panjang. Terus potong rambut. Kita... Ngapain ya? Praktikum gitu. Kalau nggak praktikum kita nge-gym. Jadi kita lihat sore. Gelasnya paus. Oke udah habis. Kita mandi dulu ya. Mandi. Tadik ke jam 8. Eh. Ayo itu ganjang, 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 ganjang. Ganjang, ganjang. Oke. Ntar lagi. Sekuruhin lagi bro. Jalannya jauh soalnya. Aduh, lantai 10 ini mungkin. Gondis. Pudu nih kayaknya, ngonek sepeda nih. Kaliat dah. Ok. selamat menikmati selamat menikmati kelas kedua oke bro jam 11.40 ya sekarang kita mau makan tapi kayaknya masih penuh kalau sekarang tuh kalau makan bro orang-orangnya terlalu banyak nggak jadilah banyak kan bro orangnya bro nanti makannya lah tunggu sepi dulu oke balik ke dorm ya mantap a few moments later oke udah kosong nih jam 11 ya kita lihat oke udah damai gini ya adik-adik mantep lah udah kosong nih kayaknya ini antara kosong atau tutup kantinan nih ya kita lihat bro ini udah tutup deh ya tutup ini mereka sampai jam 1 salah perhitungan ya adik-adik tapi tenang kita masih ada kantin yang satu lagi kantinnya ada 3 ini yang pertama tuh oke kita akan kantin yang satu lagi buka nggak tutup juga oke bro-bro udah nyampe tinggal miri nih makan apa nih makan apa ya kita cari tempat duduk dulu nah ini aja nih kita disini bro iya oke bro tadi udah kelas ya 2 kelas terus sekarang kita makan udah mulai kosong ini kalau nggak ya rame aja gitu bro untung di jam 1 yang sana tutup cuman di sini mah yang ini buka dari pagi sampai sampai kuat ke malem jadi mereka tuh punya gini bro kalau pesen 12 jadi terus ntar mereka tinggal manggil gitu 12 ntar kita datang ke sana ntar kita tinggal nunggu nih kapan dipanggil 2 kelas makan gitu aja bro ade-ade bro ntar percok jadi mereka ada giniannya bro kita tambahin dulu ya senza 61 61 61 61 61 62 61 61 61 61 61 Coba lagi ya Makan cuy Nih Cabai dong Oke mantap Disini segitu bro Ya Daging pakai jamur gitu Ya ini ceritanya kita Harusnya ada kelas Tapi Nyata dia mulanya itu minggu ke-6 Sekarang baru minggu ke-2 Tapi ada praktikum juga ntar malem Cuman Nanti itu Jumat tuh libur Dan burunya tuh kayaknya gak tau gimana ya Dia bilang katanya praktikumnya diundur aja minggu depan Minggu depan juga libur Praktikumnya jadi diundur ke pertemuan berikutnya Jadi hari ini kita Gak ada lagi pelajaran free Langsung semuanya bro Ya gitu lah ntar nih kita gak penek ya hari ini ya Oh ya potong rambut Potong rambut bro Jadi gimana Gue gak tau Pokoknya bukan botak tapi rambut gue ya Potong rambut mungkin nge-gym kali ya Car liat Udah udah lah gue makan dulu lah Oke udah habis Udah Ini disini tapi harus bawa sendiri ya bro Jangan ditinggalin di meja gini Terus bawa Bawa kemana nih Bawa ke sini nih Nih Mereka punya mesin kayak gini bro Jadi Lu buang sampah abis itu masukin Sumpit-sumpit Dan sendok ke dalem Oke Buang dulu Buang dulu Disini Baru taruh Oke Bye bye Oke Rambut Loh Loh Wihdeh Cerah bro Jalan aja gitu Itu naik sepeda ya Jadi disini lu kalo mau naik sepeda tuh Mereka punya Barcode tuh bro Nah ntar lu download aplikasinya Terus lu Scan barcode nya gitu Ntar dia Entah lu mau sekali pake Atau beli kartunya yang banyak Kayak sebulan gitu Lu pake deh Sekarang cuacanya udah ga terlalu panas sih Mataranya masih lumayan sih Anget-anget gitu lah Cuman ga sepanas musim panas Kayak kemarin kemarin Musim panas mah lu keluar Kayak gini lu pengen marah bro Itulah hitam semua kayak gini nih Wah Gosong yang ada Sekarang udah mulai Ketelur lah panasnya mantep Kita lagi dingin nih Wah dingin Gue mending panas sih Oh motor Gue mending panas sih Daripada dingin ya Hampir aking kecelakaan Cok Cuman ya Tadi nyampe mana Iya kalo mending panas bro Atau dingin ya Kalo panas kan bau ya keringetannya Panas mending dingin ini ya Menurut lu gimana Cok Coba komen Dan melewati stadion Stadion ini ya sekolah kita Nah ada bentuk gerbang sekolah tuh Oke Ini mah itu Ini disana Itu Dabang basket Ini Berenang Jadi kita akan mau ngotong rambut Jadi kita mau kesana bro Apa di dapet tuh Wih Mumpul Mumpul Parkir Kita kunci dulu Gue gak bisa Oke aman Ya Lo ngambil satu juga kayaknya gak ketahuan nih mah Bro Cabut Lo Arde Oke kartu dulu Oke Terima kasih udah dibukain Inilah Depan kampus ya Ada gym KFC Nah ini bro Hari-hari Jadi disini tuh Kayak komplek makanan gitu bro Banyak jualan makanan Dan minuman Dan kita harus cari tempat potong rambut Bukan mau makan Baru makan Tadi Potong rambut disana Ada ada Gue udah tau tempatnya Dia potong Berapa ya Lah kan udah tau 25 25 25 sekali potong Oke Kita jalan dulu Gue potong rambut tuh di tempat ini bro Itu yang di paling ujung Tapi Setiap gue potong Potongan tuh jelek Dia gak ngerti gue mau apa gitu Udah gue tunjukin fotonya juga Dia tuh kayak gini gitu Terus Udah potongnya gak sesuai Dia nawarin gue ngewarnain rambut Lah rambutnya aja Kagak ada co Udah jelek potongnya Belum mau gue diwarnai Ya tambah jelek lah Ini udah ngejelek lagi sekarang Kita yang bikin tiktok Selebgram mungkin nih Kita mau dipotong Mau potong rambut Bukan mau bikin tiktok Nah ini dia nih Yuk potong yuk Oke Tuh Bisa ketiap angin nih Ya pinggirnya udah jadi gini lah pokoknya mah Kita pulang dulu kali ya Oh misu ya tuh Misu ya dimana-mana Welcome back to school Oke Beda ini pintunya Ini pintu 4 Ini sebelah lapangan Badminton Lihat Ya lihat dulu lah ke dalam Wih lagi kelas cok Lihat aja nyelonong Tuh kayak gini Gede ya Oke lanjut lagi Oke kembali lagi Di Dimana? Di kelas? Ya bukan dong Di sekolah Kita pulang dulu lah Belum ngopi Kalau dari pintu 4 Sebenernya lebih deket ke dorm gue Jadi dormnya itu nomor 16 Lebih deket ke pintu 4 Cuman Gue kenapa ya? Kok tadi dari Oh iya soalnya tadi kan ini bro Abis makan Jalan ini kita kesana Cuman Kita muter dikit nih Gue mau ngasih lihat Wih Tempat Lo lihat lah Bro Jadi Ini tuh Tempat Itu tempat beli SIM card Ini China Post Buat beli makan Gadung Buat beli Buat ngepost Ini tuh Kalo beli Barang Ambilnya disini Jadi dia di box-box kecil gitu Tadi masukin barang lu sana Sikit perut bro Tiba-tiba bro Kenapa ya? Bisa jauh lagi Gimana ya? Harus cepat aja Nih Nih Sampai 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 Harus cepat Harus cepat Bencana 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 Cok Bencana 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 Siapa? Oke Oke Ja, Perpindahan jadwal Jadi Jadi, kita kamar tiba-tiba gak ada listrik, harus diisi dulu dan isinya itu harus pakai kartu siswa yang harus kita isi saldo dulu. Jadi sekarang kita ngisi saldo kartu siswa. Oke, ternyata tutup ya adik-adik tempatnya. Tutupnya jam 1, udah jam 3 sekarang. Eh, jam berapa sih? Ya, pokoknya udah tutup lah. Jadi, kita kembali lagi. Kita bernegosiasi dengan AI-nya, semoga bisa dinyalain dulu lah sehari-hari, bro. Kita lupa atau gimana, ya. Kita lihat lanjutannya. Jadi, sekolahnya tuh, biasanya di Cina tuh sekolahnya yang paling bagusnya building library-nya. Kayak itu. Jadi, yang jadi maskot. Kayaknya mah maskot sih, bahasnya. Jadi apa ya? Apa sih? Fokus utama? Apa ya? Wah, kacau dunia. Peran utama. Gak tau lah ya, pokoknya yang utama-utama lah. Mereka tuh, ininya. Library-nya. Jadi biasanya library-nya di Cina tuh yang paling kembali. Library universitas di Cina tuh yang paling bagusnya gitu. Kita kembali lagi. Oke, berhasil guys. Jadi, katanya harus diisi besok. Jadi, buat malam ini kita aman. Malam ini masih ada. Listriknya aman. Oke, bro. Kita mau nge-gym. Kita jadi nge-gym nih. Cuman, kita harus ini dulu, bro. Nyari ini. Nyari sumber mata air. Buat minum. Kita nge-gym, haus ya. Nah, kita harus cari sumber mata air dulu nih. Berung ini tuh suka ada sumber mata air, bro. Kita coba nih. Ini, bro. Ini. Sumber mata air. Itu aja. Cabut. Ngapain beli air? Udah ada sumbernya. Duh. Bener-bener. Oke, aman. Sudah dapet ya. Kita makan dulu tapi itu nih. Lapar, Cok. Kan dulu nih. Oke, kalau lu sepedahan. Atau naik motor ya. Ingat, setiap kanan, bro. Di sini, bro. Ya, di sini tuh sekirah kanan. Jadi, kita di kanan gitu. Duh. Ya. Kok di kiri ntar lawan arah dong. Beli makan dulu. Biar gak tenaga. Keluar kampus sekarang. Dan. Udah dua bulan, bro. Gak mengangkat ya. Gimana nih? Kayaknya makin cupu nih. Kayak sayur, coy. Aduh. Kita lihat ya nanti ya. Nah, ini bro gymnya. Di atas misu ya tuh. Jadi, lu abis nge-gym langsung misu aja. Biar gendut. Enggak dong. Sampai nih. Tuh. Gym dulu ya. Women's Shintai. Tsai. Tsai Sheng Fang. With Yelia. Yo, bro. Nice. Ini gila apa? Pake pos polo sama kena jeans. Hebat. Ini gila apa? Oke, bro-bro. Dia yang sembilan. Beres. Hah? Dia yang muarlah. Ya. Ah, ya. How you feel, bro? It's good. Exasted. Exasted, bro. It's fucking exhausting. I'm going to stay. S**t. Bu rancoy. Oke, kita kembalian pulang ke rumah. Go home. We're going home. We're going home. Ya, going home. Kalian luar biasa udah nonton sampe akhir. Itulah satu hari kuliah di Shanghai. Banyak banget hal menarik yang terjadi. Namun, hari kayak gini gak akan keulang kembali. Besok hari udah jadi lembaran baru lagi. Maka setiap saat setiap hari, harus selalu ingat disyukuri. Sub indo by broth3rmax